Welcome back to my youtube channel jadi kali ini bakal kita lanjutin main game epic treasure atau legendary treasure nya dan disini kita bakal naikin si sanji ya sanji ke bintang 5 eh bintang 10 dan nanti bisa dapetin ini ya dapetin eventnya sanji bintang 10 or above nah ini kita bisa naikin ya udah cukup juga ya kurang satu lagi untuk ke bintang 11 tapi kita belum punya resource ya untuk naikin ke bintang 11 jadi kemarin baru naikin bin es bintang 11 itu 300.000 ya lumayan banget setara dua orang temen setara dua orangnya BP nya nah ini kita plus lagi kita masih punya banyak resource ya untuk naikin ini udah cukup sih kita kalau mau naikin ke bintang 11 bisa jadi bisa bisa jadi bisa bisa jadi bisa Oke kita lihat aja nanti ya Oke kita langsung aja naikin sanji ke bintang 11 ya tanpa berbahasa basi lagi lah ya kayaknya kita naikin bintang 11 eh bintang 10 ya maaf bintang 10 sanji nw ke nice nice ya dapat 1,1,3 m kayaknya kita naikin langsung ya naikin langsung ke aku aku bilang tadi kalau untuk ininya belum nanti aja kita naikin es dulu karena es butuh ya es masih butuh untuk naikin tiernya ke level 30 baru nanti kita upgrade yang lain lagi itu attacknya mungkin attacknya nah ini kita kurang ini aja sih ini gampang nyari yang lebih gampang nyari duplikatnya sekarang daripada dapetin apanya ya itulah dilemanya mungkin disitu nah ini kita bisa upgrade juga tapi ya oke kita naikin aja lah ya naikkan satu Oke dikit lagi ya kurang 3000 lagi buat naikin ke bintang satu ya karena ini uh ini HP plus crit lo not bad loh ini temen-temen HP plus crit ya oke terus sisanya nah ini kita bingung juga apakah kita naikin HPnya apa gimana ya tapi ini sekarang udah 200.000 sih ini udah udah oke sih ya critical plus HP ya karena dia tipenya itu attack ya tipe attack tapi dia juga butuh defense juga karena dia kan harus turnnya makin lama gitu makin lama turnnya makin banyak skill efek yang bisa didapetin ke kita naikin ininya aja lah ya Oh gila udah habis lu exp-nya langsung habis banyak banget ya menguras SP berarti ya Nah ini kita korbanin Fujitor bisa sampai kayak gini ya Oke nice nah kita dapat dong namanya gue bilang dapat duplikatnya di sini nggak susah ya nggak 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 sesudah dulu lagi nah dapetin ini exp juga sekarang nggak susah kita naikin dulu ya plus 30 Oke ini kita kurang goldnya ya sekarang kalau gold kita nggak ada jalan keluar sih Oke kita langsung tes aja ya kita langsung tes seberapa kuat ya kan uh ada yang lain kita kita coba tonton ya kok bisa dia ngalahin kita gitu nah dia pakai kombonya Hai terlihat ya kita kurangnya dimana ini kita sekaligus evaluasi juga ya Oh itu ya itu aku bilang teman-teman Moria itu juga sakit gara-gara itu teman-teman jadi dia kalau di attack Oh dia kalau di attack itu jadi makin sakit teman-teman Nah kita kalahnya karena apa karena kena beku ya kalau enggak di bekuin mereka mati ini nomor cuma ya Nah kalian lihat itu dia langsung menghilang cuma yak dikenakannya juga bukan sininya ya aku namanya nah yang dikenakannya tadi juga bukan yang si eh seharusnya kan yang dikena ini yang isya kayaknya kita cobain ya kita udah punya formasi baru kita lihat boleh juga sih kita pakai caranya dia ya saya coba nah ini kayak ini bagus juga karena dia ini ya Kenapa dibuat formasi kayak gitu karena si Moria itu dia punya pengurang attack ya plus dia juga nanti 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 nambah di makhluk kita coba aja ya kan enggak ada salahnya mencoba karena kita karena ini terus berkembang sih line up itu harus terus berkembang nah itu kalian lihat yaitu dia eh sama-sama ini sama-sama ya Nah sama-sama oke oke tapi Moria kita mati duluan ya oke tapi kita dari secara statistik kita masih jauh-jauh menang ya kita kena stun nggak kok kok nggak encounter ya dia Oh my god prih nah ya jauh ya udah jauh ya teman-teman kita kalau nggak kena stun itu jauh es kita itu pro jauh banget cuma cuma mau gimana ya kan the nice good job good job good job jauh banget ya masih jauh banget ibaratnya dia hoki aja tadi tuh kita coba sekali lagi ya mungkin tadi tuh hoki-hoki kita bagaimana kalau ini menang juga berarti memang udah bener ya formasi lu kok salah informasi kita salah formasi kita aduh formasi kita salah ya teman-teman informasinya kok berubah lagi ya tadi pas yang udah nah ini aikoji itu potensial banget ya aukiji ini potensi banget buat di kita kayak harus upgrade yuda juga ya soalnya dia naikin armor juga teman-teman Udahlah matilah ada pasti Gu kita lihat lihat nih di Maxi ini juga sakit ya di Maxi Sanji nya Oh iya ya Sanji itu nomor 2 paling sakit ya oke oke lumayan lah ya nggak not bad lah ya kita ini berarti cocok sesuai ibaratnya kayak gitulah berarti kita naikin Sanji itu nggak percuma nah cuma di sini sih teman-teman pening banget sih aku bingung banget bagaimana caranya melewati ini semua ya karena ini tingkat kesulitannya udah hard banget temen-temen kita coba naikin sininya dulu ya kapalnya dulu ya nih kapalnya nggak bisa di riset sini aku bingung juga nih udah sempat aku naikin ya ini yang level 30 oke kita upgrade duya udah aja ya tohnya nanti tetap memang harus di upgrade juga kan semuanya jadi udah sekalian aja lah Oh ini apa nih Oh harus di Oh bisa di riset ya Astaga Oke 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 bisa di riset ya riset Oke nice waduh bilik belinya tapi nggak di riset teman-teman Aduh aku udah bayangin juga ya alasan ini udah kuning juga ya kita tenang ini udah dulu ya ya udah cukup kali ya waduh gila 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 belinya lagi ya problem kita itu selalu di beli gitu loh tempatnya Hai kayak kita pakai si Xfani aja ya apa sih Sebat Hai 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 Attack sama Speed kita ngebancang aja ya Shani itu lebih sakit Ini kita kurang banyak banget ya goldnya Aduh dari mana ya dapetin gold lagi Kita harus change dulu ya Kita change dulu formasi kita di arena Oke ini kita ikutin Kita harus berkalibrasi Berkalibrasi dong Kita revenge ya Kita coba nih Kita coba pake ini Apakah lebih OP apa gimana ini Cuma critnya gak ini ya Belum keluar banget ya Ini critnya si Critnya si siapa namanya Oke oh sakit banget ya itu Perih juga ya Dan dia udah kuat ya kalian lihat ya Aduh sakitnya Dia yang paling sakit tuh disini cuma Oke nice Dia ada ngehealing lumayan Edu tapi kita kena beku ini yang gawat ya Perih tuh Oh please please jangan Oke nice Oke nice Mati kau Oke Uh gila ya 22 itu perih banget temen Apa sih Uff nice Sudah gak bisa lagi ya Sudah makin jauh temen temen Karena kita pake si Yuda tadi itu Dia udah cukup cukup sakit juga ya Jadi mungkin itu ya Formasi sekalian terbaik itu Masih kayak gitu sih Yang menurutku udah paling oke lah ya Ibaratnya Oh dapet S lumayan Yang ibaratnya udah cukup 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 sakit lah ya Ini kita coba lihat dulu ya Tapi kita gak ada gold sih Ini kita bisa sih harusnya ini Naikin ke bintang 11 ya Kita bakal fokus Sanji sama ini dulu aja deh Nah ini Sanji mungkin nanti upgrade kita upgrade lagi dulu Tapi belum ada goldnya Jadi sabar dulu Pelan pelan aja Ini kita ada banyak sih Harusnya bisa naikin ke bintang 10 lagi ya Mendekati lah minimal ya Mendekati bintang 10 Supaya bisa di upgrade lagi Nah tapi disini Aku juga Apa namanya Mau naikin Marco juga sih Marco juga kurang satu lagi ya Nah nanti mungkin gak tau lah Atau kita naikin si Moria dulu ya Karena Moria juga sakit ya Kali tadi kalian lihat ya Itu perih banget ya Nah ini reduce Sejarah attack 9% And increase on attack By 20% Oh my god Wah ini perut Ini kayak bom waktu ya Dia berarti Dia cukup 1 kali skill Tapi kan setelah di attack semua 6 kali Udah 6 orang yang attack Terus di ledakin bom Langsung mati semua itu pasti ya Wah oke oke Nanti kita bakal naikin Moria dulu deh Kita naikin Moria dulu ke bintang 10 Kita lihat gimana Soalnya cocok juga ya Tadi kita lihat kombonya itu cocok juga Karena nanti si Ace nya gak jadi main Jadi dia gak Ace itu kan Kalau biasanya Ace nya mati duluan ya Nah ini kan kita kasih Moria mati duluan Tapi dia nge-demake itu sakit banget gitu loh Jadi dia kayak bom gitu loh Di attack di attack di attack di attack di giliran turn dia Langsung ledak Dia nge-skill mati semua Nah tinggal Ace yang beresin Belum lagi ada si Sanji ya Nah ini si Sanji nanti dia Udah kuat juga ya Udah sejuta Udah lumayan banget Ibaratnya Hero ketiga lah Hero ketiga itu Yang share up nya itu adalah Sanji Nah dia makin tentu makin sakit ya Jadi dia cocok sih Kalau sama Marco Dia kita butuh silent nya aja sih Karena dia silent nya itu Yang paling guna itu Si Marco Di ini nanti change nya itu 50% ya Kalau di upgrade aku gak tau Di upgrade jadi berapa Nah deal 105 Oh masih 50% change juga ya Tapi dia gain immune controlling Oh dia juga immune ya Jadi Aokiji ini adalah hero masa depan Karena dia immune control 75% Terus dia resurrect Terus dia juga Bisa Apa Apa namanya itu Nge-skill itu Nge-freeze Nge-freeze Jadi dia cocok juga Sama si Marco Eh Marco Sama si Moria ya Karena Moria kan Kalau kena Kalau kena beku Dia makin sakit ya Attack nya makin sakit Demake nya makin sakit Nah Kalau si Aokiji Bisa kita buat jalan duluan Baru si Siapa namanya Moria Wah itu udah enak banget sih Jadi ada yang kena beku Udah pasti mati Sama si Moria Nah makanya Ini wajib banget Si Aokiji ini adalah Hero masa depan Teman-teman Jangan dibuang Kalian kumpulin Nanti kalau misalnya aku pun Ada Ambil lagi Dari sini Dari Dari sini aku bakal ambil lagi Nanti ya Tapi nanti Kita ngumpulin 80 Itu cukup susah juga ya Cuma Kita pelan-pelan Pasti bisa Nah itu mungkin segitu dulu lah ya Untuk video kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Di share juga Sampai jumpa di next video Oke ntar dulu Kita lihat dulu Oke Nah itu mungkin itulah ya Yang bisa aku sampaikan lah ya Ini aku berharap sih dapat Dia 20 lagi Nah ini apa Kita harus top up Ya kan Baru bisa dapat Ini dapat 10 Masih kurang 10 lagi 10 lagi Kita dapat dari mana ya Dari eksklusif rekrutnya Dapatnya cuma 5 Terus ini dapatnya cuma 1 Otomatis kita butuh Ini lagi ya 100 kali sumut Waduh pening dah Pening Pening Makanya kan kacau nih Ya itu kita beli yang 21 dolar Itu ya Tapi itu rugi sih Jangan itu gak worth it Bagus kalian beli yang ini aja nanti Ngarganya 11 dolar Tapi dapat banyak Itu bisa kalian pakai nanti Untuk Ngerjain Yang ini apa namanya Ngerjain yang Ininya ya Sisanya tadi Eksklusif rekrut ini Dapat 5 Nah ininya juga nanti Dapat 100 Kalau gak salah Dapat 100 Jadi bisa sih Kalau mau ya Kalau mau caranya Berarti kayak gitu 1335 12 13 14 Waduh 13 doang ya Berarti memang harus Eksklusif rekrut ini ya Yang paling banyak Menyumbangkan Ke eksklusif rekrut Kita ini kurang 40 lagi ya Kita kurang 40 lagi Ini dapatnya 5 10 15 20 25 37 37 tambah 14 51 ya Total Cukup sih Harsis cukup ya Pas Pas banget malahan Ini 25 tambah 15 40 55 70 85 100 Dapat 100 ya Total Jadi 100 gentong Plus 50an 50 lebih Ini ya Jadi Pas sih Pas Kalian Kalian Kalau mau dapetin Kalau mau dapetin Yang tadi Kalau mau dapetin Si Over ini Kayak aku ini Mau dapetin Ini Active Special Fragment Berarti kalian butuh Tadi Tadi Top up yang ini 80 ribu Plus Yang itu Totalnya 250 ribu Total Top up 250 ribu Langsung Dapat VIP Berapa Ini VIP 6 Dapet 30 30 ya Lumayan VIP 7 Dapat Eh Sudah Gak Guna Lagi S Sudah Mentok Nah Itu Mungkin Nanti Naikin Laya Di Next Video Kita Coba Kita Coba Cari Cara Untuk Apakah Kita Nen Ini Kita Tumbal In Dia 1234 Ini Ini Graphics Ya Kita Bakal Tumbal Si Fijit Tora Bagaimana Ini Untuk Bintang 11 Kenapa Banyak Banyak Ini Kalian Lihat Ini SS Semua Loh Nami Dia Butuh Oh Dia Kurang Nami Satu Lagi Nami Butuh Nami Satu Lagi Oke 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 Oh Iya Kita Tadi Belum Buka Aku Lupa Kita Belum Ambil Belum Ambil Adiah Loh Loh Kok Enggak Nah Ini Kan Ngebug Dia Teman Paldo Bintang 10 Sanjiku Sudah Bintang 10 Kan Tapi Dia Enggak 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 Apa Namanya Enggak Nah Baru Dapat Apakah Bisa Lagi Oh Enggak Ya Sekali Aja Bisa Bisa Lagi Kan Dispam Kan Kita Bintang 11 Dapat Lagi Bintang 12 Dapat Lagi Enak Banget Itu Sedap Sedap Gimana Dapat 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 Dari Latifang Nih Kita Dapat Apa Kita Lihat Aduh Dapat Krokodil The Was The Was One Mending Dapat Aukiji Aku Senang Kalau Dapat Aukiji Akan Ini Mana Dapat Dia Doang Kita Upgrade Begini Ya Upgrade Aja Oke Nice Nah Ini Kita Tinggal Butuh Tiga Lagi Eh Nah Gak Apa Santai Aja We Gonna Sip Aman Dah Semua Mungkin Segitu Dulu Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Di Like Di Subscribe Di Share Juga Sampai Jumpa Di Next Video Bye Bye Sip 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 Sip